Jemaat sekalian, hari ini kami dengan senang hati ingin menyambut bagi saudara yang baru pertama kali ikut bergabung dalam ibadah online jemaat berkat bagi bangsa. Kami sangat menyambut saudara dan memohon untuk saudara bisa mengklik tautan berikut ini yaitu di gb3.org slash new visitor karena kami ingin mengenal saudara lebih jauh lagi. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya akan menyampaikan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tawari 16 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dalam ayat ini terdapat berbagai aspek tentang ibadah dan penyembahan kepada Tuhan. Tapi saya mengambil satu bagian disini tentang membawa persembahan. Adalah suatu kelayakan bagi Tuhan untuk menerima setiap ucapan syukur bahkan persembahan kita. Hari ini mari kita memberi persembahan dengan penuh sukacita. Sebab Tuhan layak menerima semuanya itu. Dan persembahan saudara dapat diberikan dengan cara men-scan QR code yang tampil di layar berikut ini. Dan ketika Bapak Ibu saudara men-scan, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi pembayaran seperti OVO, GOPAY, DANA, ataupun aplikasi lainnya. Marilah kita berdoa sebelum kita memberi persembahan. Bapak di surga, hati kami kembali lagi bersyukur pada Engkau untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami hari ini. Yang sungguh menguatkan kami Tuhan. Saatnya kami memberikan persembahan, kami memberi dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur. Karena Engkau layak menerima semuanya itu Tuhan. Berkati setiap persembahan kami ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan saksikan video pengumuman untuk sepekan. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Hari ini saya ingin bacakan firman Tuhan, janji firman Tuhan di Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat selaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan seluruh. Bagi saudara angkat tangan di hadapan Tuhan, ingin berdoa bagi saudara. Bapak di dalam nama Yesus, biarlah hari ini kuasamu bekerja dengan dasar roh. Roh kudus bekerja dalam roh setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan meyakinkan mereka bahwa mereka adalah putusan Tuhan yang luar biasa. Dan kau sudah berikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk mereka menjadi pemberitaan Injil yang luar biasa. Yang memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saya percaya Tuhan akan berikan pada mereka tanda-tanda yang akan menyertai mereka. Dan mereka tidak akan celaka walaupun mereka menyentuh racun maut. Ataupun mereka menyentuh orang-orang yang kena penyakit. Tidak ada hal-hal yang dapat menjakitkan mereka. Tidak akan ada celaka. Bahkan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang sakit itu akan sembuh. Mereka akan berkata-kata dengan iman dan orang-orang yang mereka layani. Akan mengalami pujisan tanda ajaib demi kelebaran kerajaan engkau. Mereka akan diberkati di dalam segala hal, di dalam segala pekerjaan. Di dalam segala usaha, di dalam segala kreativitas baru dalam masa-masa sekarang. Tuhan memberkati. Amin.